Lanjut jalan lagi nih, 15 menitan nge Sreet Si Dava yang diboncangin Denny Nengok ke belakang Weh Assalamualaikum Teman-teman baik lagi sama gue Joe Welcome back to House Horror Dimana di segmen ini gue akan nyanyikan kisah kisah horror dari kalian Mungkin aja nih, kejadian sama gue Dan semoga kalian semua menonton video ini Diberikan kesehatan di lancak hari segi Dan selalu dimudahkan urusan-urusan Dan selalu dilindungi dari segala marabaya di dunia ini Nah cerita kali ini kita dapatkan dari seorang teman kita Yang sebut aja namanya Dava Katanya dia ini abis jalan-jalan nih bro Ke salah satu curug yang ada di Bogor Jadi gini ceritanya Si Denny, saudaranya si Dava ini Ngeajakin jalan-jalan di kecurug Sama temen satunya lagi Namanya si Syahid Awalnya lancar-lancar aja tuh kan, mereka pergi ke curug itu Terus mereka ngopi-ngopi dulu Sampai hari itu sore Nah kalau kalian tau kan yang udah pernah ke curug atau air terjun Taulah gimana tuh suara sana sore di curug Dari sini Mulailah ada kejadian-kejadian yang aneh Oke gimana ceritanya? Tonton video ini terus Udah kita gak usah lama-lama lagi udah siap Mode horror aktif Ya awal perjalanan Dava menuju ke curug itu sama temen-temennya Bisa dibilang aman-aman aja tuh bro Gak ada yang aneh-aneh dan mereka pun tiba dengan selamat Nah begitu sampe Ternyata pemandangan curugnya tuh emang keren banget Air terjunnya tinggi Dan suara Ngedenger suara air terjun yang jatuh ke bawah tuh Wah asik banget lah Kalian yang pernah ke curug pasti relate lah Tapi ada satu hal yang bikin Davi ini gak nyaman Jadi di bagian atas curug itu Itu ada satu pohon gede banget Akar-akarnya tuh sampe menjulur ke bawah Nembus ke semacam lubang yang ada di dinding curug Lubangnya sih ya gimana sih kayak gua-gua gitu kan Cuma gak terlalu dalam ke dalam lah gitu kan Cuma gak tau kenapa Dava yang ngeliat ini tuh berasa kayak creepy banget nih Lubang Dan bener aja Semakin Dava perhatiin ke dalam lubang itu Dia ngeliat Samar-samar kayak ada sosok hitam besar berdiri Di dalam lubang itu Walaupun gak jelas nih samar Tapi Wah bulu udah berdiri semua tuh Kayak Yang ada di lubang itu tuh lagi ngawasin Nah Dava yang ngeliat itu Rusah buat gak terlalu mikirin lah soal itu Ya karena bisa aja itu cuma sekedar bayangan Ataupun halusinasi Tapi Udah beralih dari Dia ngeliatin lubang itu Gatau kenapa Rasa gak enaknya tuh gak ilang-ilang Dia tetep berasa kayak ada yang lagi meratiin nih dari jauh Sementara itu si Syahid tuh lagi asik-asiknya tuh Moto-moto bikin video bikin timelapse Sama si Denny juga sama tuh Sibuk foto-foto tuh di sekitaran Curug Nah meskipun Dava ini berusaha buat menikmati momen gitu ya Tapi gak tau kenapa tetep aja bayangan hitam yang barusan dia liat itu Menghantui dia gitu loh Suasana jadi tambah aneh dan hawa disitu jadi makin dingin Sekitar jam 5 sore Mereka mutusin nanya buat turun ke bawah Bisa dibilang itu agak kesorean Dan posisi mereka sekarang masih ada di Curug Ditambah hari itu malam Jumat Dava sempat mikir nih gak enak gitu loh Kalau berlama-lama di tempat kayak gitu Takutnya ada yang dateng nih Tapi gak gimana lagi mereka udah harus balik nih Daripada kemaleman Singkat cerita begitu mereka sampai parkiran Ternyata udah jam setengah 6 sore nih Hampir maghrib Langit dong mulai gelap Dan pada akhirnya mereka berhasil keluar dari kawasan Curug itu Tapi sebelum pulang Denny bilang nih Kalau dia pengen banget makan dulu Yaudah akhirnya mereka mampir dulu tuh bro Ke salah satu warung yang ada di depan gerbang Curug Ya buat makan mie lah Nah suasana di warung itu udah makin sepi Cuma mereka bertiga aja nih Yang nongkrong disitu lagi makan Angin makin berhembus tuh Makin berasa dingin Tapi mereka coba nikmatilah Mereka makan sambil ngobrol-ngobrol ringan Abis itu mereka pergi sholat asar nih Walaupun udah mepet banget maghrib Tapi yaudahlah Selesai sholat Dava liat jam nih Ternyata udah mepet maghrib Sekitar 15-20 menitan lagi Langit udah makin gelap Perasaan jadi makin gak enak Dava bilang ke temen-temennya Eh mending kita tungguin maghrib dulu aja cuy Udah mau maghrib nih gak baik kita jalan pas lagi maghrib Apalagi nih malam jumat nih bro Tapi Denny sama syahid ini gak mau denger Mereka tetep pengen langsung balik Gak mau nunggu lebih lama lagi nih bro Dava sebenernya ragu disitu Tapi mau gimana lagi Ini dua temennya Kekeh gitu loh Pengen balik saat itu juga Yaudah lah akhirnya Dava ngikut aja tuh Walaupun di hatinya ini Wah Berasa was-was banget Ya gak enak aja gitu loh Pulang pas maghrib Apalagi abis ngeliat sesuatu di curug tadi Nah begitu mereka mulai keluar dari kawasan curug itu Awalnya tuh semakin dingin Langit udah bener-bener gelap Dan suasana di sekitaran tuh sepi Gak ada kendaraan lain Cuma suara motor mereka doang nih yang kedengeran Disitu Dava lagi-lagi merinding Dia berasa kalau ada yang ngikutin di belakang Dava disitu coba buat gak terlalu pikirin Tapi Tiap kali dia liat ke belakang Itu sebenernya gak ada apa-apa Cuma kok Dava yakin banget bro Ini ada yang ngikutin di belakang Sosok hitam tadi muncul lagi nih di pikiran Dava Dia yakin banget nih Ini ada yang merhatiin Ada yang ngawasin mereka bertiga dari kejauhan Tapi Ya Gak ada sosok kayak gitu Cuma perasaan yang kuat aja Nah disini Dava berusaha buat fokus tuh Yalan terus tuh mereka bertiga Si Syahid duluan tuh di depan Sementara Denny sama si Dava boncengan tuh di belakang Setiap kali ngelewatin poon Lewatin semak-semak Dava ini selalu ngerasa Kalau ini pasti ada sesuatu dibalik itu Tapi dia gak cerita itu sama si Denny Dia cuma berharap Ah udahlah Pokoknya yang penting cepet-cepet sampai rumah Nah di perjalanan pulang inilah Mereka ini ketemu sama kejadian-kejadian horror Yang susah dijelaskan Nalar Awalnya masih oke-oke aja tuh Cuma feeling-feeling gak enak aja Sampai mereka tiba di satu pertigaan Di pertigaan pertama Mereka belok kanan nih Jalan terus Ketemu lagi nih sama pertigaan lagi Nah disini Dava bingung Tuh Ini belok kanan apa kiri Tapi karena si Syahid Yang ada di depan Itu langsung belok kanan Gak pake ragu sama sekali Yaudah Dava ikutin dong Pikirnya Si Syahid ini tau jalan Padahal Di dalam hati kecil Si Dava ngerasa ini kayaknya Syahid juga gak tau jalan nih sebenernya nih Waktu sekarang menunjukin jam 6 lewat sekian-sekian lah Beberapa menit lewat maghrib Dava selalu ngecek jam dia tuh Buat ngecek udah berapa lama nih di perjalanan Sambil berusaha buat ngeliat kesekitaran tuh Yang dimana di sebelah kiri tuh ada bukit yang lumayan tinggi Di bawahnya tuh banyak sawah-sawah Di kanan masih ada rumah-rumah warga tuh Yang ada sebagian warganya udah pada jalan nih Pengen sawah maghrib Cuma gak tau kenapa Dava ngerasa ini salah jalan nih bro Karena jalannya beda dari yang mereka lewatin tadi siang Sebenernya setiap kali Dava sama Denny ini ngerasa salah jalan Biasanya mereka itu langsung nanya gitu loh Ke orang Tapi gak tau kenapa kali ini kayak males banget gitu loh nanya Gak tau kenapa rasanya kayak berat banget buka mulut Denny disitu juga ngomong apa-apa Dia terus aja tuh ngebut Ngejar syahid yang ada di depan Waktu terus berlalu dan sekarang kurang lebih udah 45 menit setelah mereka ngelewatin pertigaan yang terakhir tadi Bukannya turun ke jalan raya Jalan utama Ini jalan kok malah makin nanjak dan suasananya tuh makin gelap Makin creepy Rumah-rumah warga udah pada gak keliatan lagi tuh bro Yang ada mah sekarang kalo ngeliat ke kanan itu isinya jurang Yang gak tau tuh berapa meter Sementara di kiri itu ada kayak semacam area proyek yang terbengkalai Udah mah jalanan itu berdebu Geradagan Wah gak enak lah Nah disini Dava ini gak sengaja ngeliat Ada satu burung gagak di atas Keliatannya sih kayak burung gagak Cuma kok kayak beda gitu dari biasanya Soalnya matanya tuh merah nyala Denny juga sempet ngeliat burung itu Dan mereka bener-bener langsung diem Walaupun bener-bener feeling itu udah gak enak banget Dava bilang Denny ini bener gak jalanan coy Denny bilang ya gue gak tau Dav Kita kan cuma ngikutin Syaita aja deh tadi Nah gak lama setelah itu Tiba-tiba Si Dava nih bro Yang di belakang Diboncengin sama Denny Itu kayak ada yang Megang pundaknya Logikanya ini motor lagi jalan Siapa yang nepok pundaknya dia Terus setelah ditepok gini Dava ngedenger jelas di kuping dia itu Suara Yang bilang Puter balik Jelas banget Wah merinding langsung si Dava Spontan dia bentak nih si Denny Dan Dan berhenti berhenti Ini keselah jalan Lo liat di depan tuh Itu hutan gelap banget Beneran kita mau lanjut Iya juga ya Dav Coba kita tanya Syahid Pas banget nih Mereka Ngedahuluin si Syahid Mereka suruh berhenti Ditanya nih orang Woy bonek Ini bener gak jalannya Kalo diterusin Itu masuk hutan Itu gelap banget Woy Gue juga gak tau Dav Ya elah Gue kira lu tau jalan Ini udah hampir Satu jam kita jalan Abis dari pertigaan itu Jalannya makin parah Lobang-lobangnya makin gede Gak ada rumah lagi Ini udah gak enak banget Kayaknya Emang mesti puter balik deh Gak bener ini kalo dilanjutin Dari tadi gue liat ada banyak Yang gak beres Dav Ada Penampakan di jalan tadi Hah Penampakan apa Anden Burung gagat tadi cuma awal Dav Di sepanjang jalan ini Gue ngeliat sosok-sosok hitam Kayak bayangan di pinggir jalan Tapi mereka diem Cuma ngeliatin kita lewat Gue gak mau bikin lu panik Jadi gue gak bilang apa-apa dari tadi Tapi sekarang gue yakin Kita beneran salah jalan Dava makin gak enak hati tuh bro Gue udah mulai takut nih Cuma dia tau kalo ini gak bisa kita berhenti lama-lama disini Akhirnya setelah beberapa menit ketegangan Mereka semua mutusin buat muter balik Tapi masalahnya Jalan yang mereka lewatin tadi Kok udah gak ada Kok beda lagi jalannya Dan itu baru awal-awal kejadian-kejadian aneh yang mereka alami nih Masih ada lagi Banyak Puter balik lah mereka nih kan Coba ngikutin feeling aja nih Mudah-mudahan sih mereka gak tambah tersesat Nah baru jalan beberapa meter Tiba-tiba mereka ketemu nih bro Sama Pemotor Yang lagi moncengan Bapak-bapak sama ibu-ibu dari arah bawah mau naik ke atas Dalam hati Dava mikir loh Ini bapak-bapak sama ibu-ibu naik motor gelap-gelap Ini mau ngapain gitu kan Tapi karena penasaran dan butuh petunjuk Ya mereka berhentilah Bapak-bapak ini Awalnya sih Si bapak sama ibu ini kayak gak mau berhenti gitu bro Kayak mau lanjut aja Mungkin pikir mereka si Dava dan temen-temennya ini Rampok atau apalah Ya maklum lah gelap-gelap gitu kan Berhentiin orang Tapi pada akhirnya Bapak-bapak sama ibu-ibu itu berhenti Dava langsung nanya Pak bu Kita Cuma mau tanya jalan kok Bukan mau yang aneh-aneh Ini Arah ke sentul yang bener kemana ya Kalian dari mana Kita dari cip Bu Oh Kalian salah jalan Harusnya tadi Pas di pertigaan kalian belok kiri Bukan kanan Kalau terus ke atas Itu arah gunung batu Wah mereka semua langsung saling liat-liatan dong Wih kok malah ke gunung gitu ya Kita bukan mau naik lagi nih bro Kita mau pulang Jadi Kita harus putar balik lagi dan sampai di pertigaan tadi bu Terus Lurus aja gitu ya bu Iya Tinggal lurus aja Tapi emang lumayan jauh dari sini Ih gak apa-apa bu Ya daripada kita makin nyasar Anehnya Si bapak yang ngeboncengin si ibu ini tuh kayak Cuma gini aja bro Kayak Bengong aja Tatapannya kosong Gak ada ekspresi sama sekali Cuma liat lurus aja tuh ke depan Gak mau nengok sama sekali Sebenernya agak aneh juga ngeliat kelakuan bapak ini gitu loh Tapi yaudah lah Mereka putar balik lagi Ngikutin saran dari si ibu ini Setelah putar balik Jalan lagi lah mereka bertiga itu kan Berharap Cepat-cepat sampai gitu loh Di pertigaan yang tadi dibilang sama si ibu Udah lumayan lama mereka jalan nih kok Gak sampai-sampai di pertigaan yang dimaksud Ini udah lebih dari satu jam Jalan malah makin panjang Dan Pertigaan itu gak keliatan-keliatan Gak terasa sekarang udah jam 8 malem Dan gak tau kenapa sekarang Kanan sama kiri mereka tuh udah kayak dunia lain Di kanan cuma ada sawah-sawah kosong Sementara di kiri tuh hutan lebat banget Nah pas lagi kayak gitu Tiba-tiba Idungnya si Dava nih nyium satu bau yang aneh Bau Sawak mateng Disusul sama bau melati Kenceng banget Dava makin berinding nih Udah gitu Gak lama Idungnya nyium bau bangke Sama bau gosong tuh Nyengat banget Bau-bau itu muncul terus Saling ganti-gantian Kayak ada yang sengaja Apa ya Mainin penciuman mereka Ini bukan bau-bau normal yang biasa kita temuin di jalan bro Tapi mereka berusaha buat nyuekin lah Bodo amat yang penting sampai dulu di pertigaan Gitu kan Terus jalan Dan sampai lah di satu tanjakan yang curam banget Abis dari tanjakan itu Langsung belok kanan Dan itu tajem banget Denny yang bawa motor nih Gak tau dia bengong atau gimana Harusnya kan tanjakan belok gitu Karena dia tuh malah Ngebut kayak mau terus gitu bro Gak belok Sontak Dava teriakan Woy Den Belok-belok Disitu Denny baru Sadar dia langsung Banting setir tuh ke kanan Untung aja mereka gak nabrak tuh Diomelin sama Dava kan Woy lu ngapain sih Den Lu mau nabrak apa Tapi anehnya Si Denny disini cuma diem aja Gak ngejawab apa-apa Padahal Denny ini biasanya bawel bro Suka nimpalin omongan Cuma gak tau kenapa disini dia agak aneh Wah Dava jadi mikir yang gak-enggak nih Dia mikir apa jangan-jangan nih Si Denny kesurupan Terus Apa jangan-jangan mereka ini malah semakin nyasar Cuma gak ada pilihan lain lagi Selain lurusin perjalanan Singkat cerita Mereka terus jalan Dan sampai lagi nih Di hutan yang lebat dan gelap banget Pohonnya gede-gede Rumput-rumput ilalang di pinggir-pinggir itu tinggi-tinggi Dan mereka ini udah bener-bener gak kenal sama jalan yang mereka lewatin Pikiran udah kemana-mana loh tuh bro Kan udah Wah ngalur ngidul apa jangan-jangan ini nyasar ke alam lain Apa gimana gitu kan Terus jalan sampai akhirnya mereka ketemu sama satu warung nih bro Ada satu warung di pinggir jalan Cuma ini warung aneh Gelap banget Gak ada penerangan sama sekali Tapi ini warung buka Yaudah lah karena udah bingung banget Akhirnya mereka bertiga terpaksa nih berhenti di warung itu Buat sekedar nanya Karena di warung itu ada beberapa orang Denny Dengan pedenya abis markirin motor Dia samperin ke warung itu Dia nanya nih ke si yang punya warung Pak Misi Ini arah kesentuh yang bener kemana ya Oh salah jalan bang Tadi di pertigaan harusnya belok kiri bukan kanan Kalau mau Puter balik aja lagi Tapi lumayan jauh Setengah jam lebih Buat sampai ke pertigaan tadi Bisa sih Ikuti jalan ini terus Tapi nanti keluarnya dicileng sih Waduh Yaudah lah Gak apa-apa pak Yang penting kita sampai Daripada kita nyasar Pokoknya Dava ini dalam hati berharap Udah lah bodo amat Yang penting kita cepet-cepet cabut dari sini lah Dari kita cuma muter-muter-muter aja Abis itu Dava bilang nih ke si Denny Den Udah kita ikutin jalan ini aja Daripada puter balik Gue udah gak betah disini Sumpah Tadi gue liat sosok tinggi gede Kokunya panjang Ada tanduk ya lagi Serem banget Udah Nanti aja ceritain di rumah Sekarang jalan dulu Jalan lagi lah tuh mereka bertiga Ngikutin jalan yang kata si bapak tadi Bakal keluar di Cilengsi Nah disini kan posisi itu Si Denny sama Dava kan depan Syahid di belakang kan Dan tuh jalan kayak biasa Tiba-tiba Si Syahid ini ngebut bro Fah nyusul nih Nyalip si Denny sama Dava Kaget lah si Dava sama Denny kan Langsung Tancap gas lah buat ngejar si Syahid ini Gak tau tuh apa yang bikin dia kayak gitu Gak berapa lama Mereka ngeliat lagi nih Ada kayak warung yang jualan jagung bakar gitu lah Nah si Syahid yang duluan Tiba-tiba berhenti di warung itu Gak tau kenapa Otomatis Dava sama Denny juga ikut berhenti dong Dan Syahid ini langsung Nanya ke si penjaga warung Isi pak Ini jalan ke Sentul bukan? Iya dek Lulus aja Tapi jauh Nanti keluarnya tuh Cilengsi Gak apa-apa pak Tadi kita udah tanya warung sebelum sini Katanya bisa lewat sini Kita nyasa dari Cilengsi Loh Kok bisa? Cilengsi tuh jauh banget dari sini dek Iya pak Kita tadi salah belok Gak tau gimana bisa sampe sini Yowes Duduk dulu aja dek Saya bikin yang teh hangat Kalian istirahat dulu sambil cerita Jalanan disini emang suka bikin bingung Oh iya Kalian bilang nanya di warung sebelum sini Dek Di daerah sini Gak ada warung lain selain warung saya Wah Kaget mereka bertiga nih bro Kalo emang bener apa yang dibilang si penjual jagung bakar ini Terus tadi yang Kita tanyain di warung itu Itu apaan? Suasana langsung hening tuh bro Hening Nah si bapak penjaga warung ini berusaha buat nyariin Nyariin suasana gitu Diajak ngobrol nih Mereka bertiga Ngobrol 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 Sampai Si bapak warung ini doain Supaya mereka bertiga ini selamat Setelah didoain kayak gitu Mereka bertiga jadi agak tenang Nah si bapak penjaga jagung bakar ini Bilang kalo emang Mereka bertiga ini sempet tadi diikutin Terutama Si syahid Yang motornya itu sempet Ada yang nimru Nah yang naik di motor syahid ini Sosoknya tinggi Hitam Kiti Wah merinding syahid tuh Mungkin itu yang bikin dia ngebut Tadi nyalip si Dini sama Dafa Udahlah tuh Setelah ditenangin sama si penjual jagung bakar ini Mereka siap-siap nih Buat ngelanjutin perjalanan Mereka pamit sama si bapak Dan mereka kira Udah kelar nih bro Udah ngelada lagi lah Gangguan-gangguan Tapi Ternyata mereka salah Lanjut jalan lagi Posisi syahid di depan Dafa sama Dini di belakang Sret Jalan Neng Tiba-tiba Syahid ngeram Dan lu mau tau apa yang dilakuin Dia puter balik bro Dini yang ngeliat itu Wih langsung ikut puter balik dong Ngejar si syahid Mereka bingung nih Anak ngapain lagi sih Ini kan udah mau nyampe Pertigaan lagi yang Mau ke jalan utama Kenapa kok malah Puter balik Dini pepet lah tuh kan motor si syahid Sambil nanya Wih Lu ngapain puter balik Dan mau tau apa yang syahid bilang Ada yang ketinggalan di curug Gue mau balik lagi kesana Dafa sama Dini langsung panik dong Anjir Gila lu ngek Ini udah malem Kita udah jauh-jauh nyari jalan keluar Sekarang lu malah mau balik lagi ke curug Lu mau kita nyasar selamanya Apa gimana Akhirnya Setelah mereka bujuk-bujuk di si syahid Mau lah si syahid ini kan Buat Nggak balik lagi ke curug itu Jalan lagi lah mereka tuh dengan posisi Dafa sama Dini di depan Syahid di belakang Lanjut perjalanan Dan suasana udah mulai agak mendingan nih bro Setelah mereka ngelewatin Pertigaan yang udah rame Akhirnya ada sinyal Dan selama dari tadi tuh Sinyal bener-bener hilang Dafa langsung buka maps disitu Dia arahin ke rumah dia Lanjut tuh jalan Lanjut jalan lagi nih 15 menitan kan Si Dafa yang diboncengin Dini Nengok ke belakang Si syahid mana Mereka langsung minggir Mereka telpon-telponin nih si syahid kan Tapi nggak diangkat-angkat Dafa sama Dini bingung setengah mati tuh bro Takutnya si syahid ini balik ke curug Akhirnya mereka puter balik tuh ke pertigaan Sambil terus telpon-telponin si syahid nih Nggak lama Setelah mereka sampai di pertigaan Dan masih terus coba buat nelpon si syahid Teleponnya diangkat Tapi Nggak ada jawaban yang jelas dari syahid ini Yang ada mereka ini malah nggak denger suaranya syahid yang lagi muntah-muntah Kebayang dong Makin panik mereka nih Anak kenapa gitu kan Ditanya Nge Woy lu dimana ini woy Ini syahid cuma muntah-muntah aja Woy Batuk-batuk Sampai akhirnya dia bilang Wah disini Di bawah pohon gede Makin bingung lah Apaan pohon gede Pohon gede yang mana bro Ini kita udah puter balik nyariin lu yang bener napa Nah tiba-tiba pas lagi telpon-telponan itu mereka denger suara ambulan Makin lama suara syirinnya makin deket Dan bener aja itu ambulan ngelewatin mereka Yaudah mereka langsung susurin lagi tuh jalan Sambil berharap ketemu nih sama si syahid Dan bener aja Nggak lama dia temuin si syahid ini Lagi ada di satu bawah pohon gede Di pinggir jalan Lagi muntah-muntah Mie Yang mereka makan sore tadi keluar semua tuh Tapi Ada satu hal yang janggal ketika mereka sampai disitu Mereka ini nyium bau amis yang parah banget Udah mah gitu si syahid ini kelihatannya kok pucet banget gitu loh Dava sama Denny langsung turun dari motor Buat nolongin anak ini Tapi makin lama Bau amis tuh makin nyengat Kayak bau amis-bau amis darah bro Dalam hati Dava cuma bisa mikir Anjir ini belum kelar Belum kelar nih Akhirnya Denny inisiatif tuh Buat boncengin syahid Jadi Denny yang bau motor syahid Boncengin si syahid Nah Davan yang bau motor si Denny Nah pas mereka mau lanjut jalan Waduh bensin udah mau abis Denny bilang Woy Dav Kalo kita ketemu bensin Kita berhenti dulu yuk Ini mau Abis nih bensin Nah disitu jam udah nunjukin jam 9 malam Dan menurut Maps Buat kesentul itu Makan waktu kira-kira satu jam lagi Yaudah lah kan Mereka lanjutin perjalanan dengan posisi Denny di depan sama syahid Di belakang si Dava Nah rencananya kan tadi pengen Berhenti di pom bensin kan bro Cuma anehnya Denny ini kok Malah gak berhenti Dia malah terus jalan Ngelewatin beberapa pom bensin Dava langsung pepet dia kan Woy Den Lu gimana sih katanya Mau ngisi bensin Itu pom bensin beberapa kali lewat Lu diemin aja Nah Denny ini kayak orang bingung bro Hah Pom bensin mana Gue gak liat Dava mulai kesel dong Ini orang bengung apa gimana nih Yaudah akhirnya mereka puter balik Dan ngisi bensin tuh Di pom bensin Eceran Singkat cerita Setelah ngisi bensin Mereka lanjut lagi berjalanan Dan sampai disentul itu Sekitar jam 10 malem Dava langsung ajak mereka semua nih Buat nginep aja lah Di rumah gue gitu kan Karena udah malem banget Ditambah syahid itu keliatan lemes banget Kesian juga dari tadi Muntah-muntah aja Dava bikinin mie tuh Buat mereka bertiga kan Nah sambil makan mie Mereka cerita-cerita nih Soal tadi Perjalanan aneh itu Dan yang pas dicuruk Dava penasaran banget Dan dia langsung tanya nih ke syahid Nge Lu kenapa tadi pertigaan kedua langsung belok kanan Kan lu gak tau jalan Terus kenapa juga tiba-tiba lu pengen puter balik ke curuk lagi Gue gak liat pertigaan Dav Makanya gue langsung belok kanan aja Terus Pas kita jalan tuh Motor gue rasanya berat banget Kayak ada yang nahan Lu inget kan Waktu kita nanya jalan Ke bapak-bapak penjual jagung itu Gue sebenernya gak cuma liat dia doang Gue kayak liat ada cahaya gitu disekitar dia Makanya gue langsung stop Terus Pas kita udah sampe jalan raya Tiba-tiba Gue ngerasa kayak ada yang narik gue buat balik ke curuk Kayak rasanya gue tuh harus balik Kayak ada sesuatu yang ketinggalan Tapi Gue gak tau apa itu Abis lu berdua maksa gue buat lanjut Badanku makin berat Terus buat gue mual banget Makanya gue muntah-muntah Dava sama Daddy cuma diam aja tuh bro Berusaha mencerna Apa yang udah diceritain sama si Syahid ini Ya mungkin emang ada yang ikut lu ngek Soalnya Bapak di warung jagung tadi sempet bilang juga Kalau ada yang tinggi Gede Naik di motor lu Wah Syahid makin pucet bro Dibilang kayak gitu kan Makan mie Sambil pucet mukanya tuh Tapi yaudahlah Akhirnya mereka bertiga Yang penting udah selamat nih bro Sampai rumah Cuma si Dava masih penasaran sebenernya gitu ya Dia tanya lagi ke Denny Eh Den Kenapa lu tadi tanjakan itu malah gaspol terus lurus Padahal kan harusnya belok kanan Dan lu bilang mau isi bensin Tapi pas ada pom Lu malah cuekin aja Pokoknya berhenti Nah disini Denny ceritalah Dari sudut pandang dia nih bro Dia ngaku Denny gak liat ada belokan Yang dia liat itu jalan lurus aja Makanya dia lurus terus Dan soal pom bensin Dia bener-bener sama sekali gak ngeliat ada pom bensin Dia ngeliat ya jalan biasa aja Kalo pom bensin keliatan jelas bro Merah gitu kan Cuma ini tuh gak ada Terus pas kita lewat beberapa masjid waktu maghrib itu Gue ngerasa aneh Dav Rasanya takut banget buat nanya sama warga Gue gak mau lama-lama disitu Makanya gue gas terus Sumpah gue liat banyak menampakan sepanjang jalan Suara cewek ketawa Terus ada yang teriak keras banget di telinga gue Merinding gue Terus Ada satu keanehan lagi di perjalanan itu Yang tadi sempet gue lewatin Ketika mereka abis dari Yang si nanya si bapak-bapak sama ibu-ibu itu bro Nah si Dava nanya nih ke Denny soal ini Eh lu sadar gak Tadi kita lewatin bukit yang ada di kiri kita Harusnya kan pas kita puter balik Bukit itu ada di kanan Tapi kok tetep di kiri Nah iya Gue liat bukit itu di kiri terus Aneh banget ya Bukit mana sih Gue ngeliatnya jalan cuma sawah Hutan rumah warga sama kebon doang Gue ngeliat ada bukit sama sekali Sebenarnya Pas abis kita pergi dari si bapak penjual jagung Gue ngerasa ada yang ketawa Dari belakang nuncuk motor gue Ketawa itu Bikin gue ngerasa Harus balik ke curug itu lagi Makanya gue tiba-tiba puter balik Diem semua itu mereka Setelah semuanya menguak Atau men-share cerita masing-masing Bisa dibilang mereka sudah agak lega Tapi jadi pertanyaan sekarang adalah Sosok hitam Yang nebeng ke syahid itu Apakah dia sudah berhenti ngikutin syahid Atau Masih terus Ada sampai sekarang Oke teman-teman Itulah tadi cerita dari Si Dava Ketika mereka jalan pulang dari curug Mereka akan mendapatkan sesuatu yang bener-bener aneh Di luar nawar Oke sebelum kita berpisah Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horror Selanjutnya gue Joe Sampai ketemu di cerita selanjutnya Pshhh Pshhh Terima kasih telah menonton